Sampai jumpa di video selanjutnya Semua dalam keadaan sehat, sukacita, penuh damai sejahtera Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa Bapak Surgawi, Bapak di dalam Tuhan Yesus Kristus Kam bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini Kam bersyukur untuk damai sejahtera dan sukacita yang kami rasakan Kam bersyukur untuk segala kesempatan yang boleh kami lalui pada hari ini Aktivitas kami, semua itu oleh karena kasih dan kemurahan Malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan Roh Kudus kiranya menolong kami Supaya kami mengerti dan setia melakukan kendakmu Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bacaan firman Tuhan malam hari ini Saya ambil dari ulangan 8 Ayat 1-5 Tertulis begini Segenap perintah yang ku sampaikan kepadamu pada hari ini Haruslah kamu lakukan dengan setia Supaya kamu hidup dan bertambah banyak Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan Dengan sumpah kepada nenek moyangmu Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan Atas kendak Tuhan alamu di padang gurun selama 40 tahun ini Dengan maksud merendahkan hatimu Dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak Jadi ia merendahkan hatimu Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana Yang tidak kau kenal Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu Untuk membuat engkau mengerti Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu Dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan alamu mengajari engkau Seperti seorang mengajari anaknya Demikian bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Dan renungan saya beri judul Memahami pengajaran Tuhan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Setiap manusia hidup di dunia ini Pastilah pernah merasakan penderitaan Bergumul dengan berbagai permasalahan kehidupan Baik itu masalah ekonomi Masalah kehidupan berkeluarga Masalah sakit penyakit Maupun pergumulan hidup yang bermacam-macam Yang hampir setiap orang pernah mengalaminya Mengapa manusia menderita? Dan pada saat manusia itu menderita Pada saat orang mengalami pergumulan Itu ada dua kemungkinan saudara Kemungkinan pertama Orang itu bisa meninggalkan Tuhan Karena dia merasa Penderitaan yang bertubi-tubi Kesulitan hidup yang begitu banyak Seolah-olah Tuhan tidak peduli dengan hidupnya Bahkan tidak jarang Orang meragukan akan keberadaan Tuhan Meragukan akan kuasa Tuhan Dan pada saat orang meragukan kuasa Tuhan Pada saat itu iblis mengintip saudara Iblis mulai menyuarakan suara-suara yang meragukan Tuhan Bahkan tidak jarang Orang tersebut bisa meninggalkan Tuhan Itu kemungkinan pertama Ketika orang menghadapi Pergumulan kehidupan Penderitaan hidup yang begitu banyak Begitu rumit Begitu kompleks Orang bisa meninggalkan Tuhan Atau kemungkinan kedua Ketika orang menghadapi pergumulan Ketika orang menghadapi Permasalahan Sakit penyakit Kesulitan hidup Kesulitan ekonomi Membuat orang itu Semakin dekat dengan Tuhan Ada dua kemungkinan Meninggalkan Tuhan Atau semakin dekat dengan Tuhan Saudara-saudara yang terkasih Pengajaran Allah melalui penderitaan Adalah supaya manusia rendah hati Supaya manusia menyadari Bahwa hidupnya tidak bisa dilakukannya sendiri Hidupnya tidak bisa berjalan sendiri Ia perlu Tuhan Penderitaan itu menyadarkan Akan ketidakberdayaan manusia Tanpa campur tangan Tuhan Itulah Pengajaran Tuhan melalui penderitaan Yang kedua Maksud pengajaran Allah melalui penderitaan adalah Bahwa Allah adalah Sang pencipta Allah pemelihara Allah yang peduli Dan Allah yang setia pada janjinya Apa yang dikendaki Allah Melalui pengajaran Yang berupa permasalahan Kesulitan Penderitaan dan sebagainya Adalah Supaya manusia taat Melakukan perintah Allah Seperti bacaan yang kita Baca hari ini dari ulangan 8 Ayat 1 Supaya manusia melakukan Genda Allah Dan setia Menjalani hidup Dan percaya kepada Allah Memaknai Atau mengerti Genda Allah Dan memuliakan Namanya Itulah Yang dikendaki Allah Melalui penderitaan itu Manusia menyadari Manusia semakin Mengerti Genda Allah Dan Memuliakan Namanya Allah Sebagai Allah yang cemburu Allah ingin Kita manusia Bergantung kepadanya Allah ingin Kita Manusia Hanya berharap Kepadanya Dan Bukan pada yang lain Karena Dia Allah Sang pencipta Dia Allah Sang pemelihara Dia Allah yang Setia Dengan janjinya Manusia Memang sering Mengingkari janji Manusia Sering Tidak setia Kepada Allah Tetapi Allah tetap Setia Saudara Dan itu Terbukti Dari perjalanan Bangsa Israel Selama Empat puluh Tahun Keluar dari Tanah Mesir Menuju ke Tanah Perjanjian Kanaan Di dalam Bacaan kita Dikatakan Selama Perjalanan Empat puluh Tahun itu Pakaianmu Tidaklah menjadi Buruk Di tubuhmu Dan Kakimu Tidaklah menjadi Bengkak Selama Empat puluh Tahun ini Bukankah Itu hal yang Sangat luar biasa Dan Kita tahu Betapa Banyak Mujijat Mujijat Allah Dilakukan Ketika Allah Memimpin Bangsa Israel Keluar dari Tanah Mesir Menuju Ke Tanah Perjanjian Yaitu Kanaan Hal ini Juga Akan Terjadi Di dalam Kehidupan Kita Saat ini Perjalanan Kita Menuju Tanah Perjanjian Menuju Yerusalem Yang Baru Menuju Kepada Kemuliaan Allah Bapak Di Surga Itu Juga Tidak Lepas Dari Penderitaan Tidak Tidak Lepas Dari Pergumulan Tidak Lepas Dari Kesulitan Tetapi Allah Yang Setia Itu Akan Senantiasa Menjaga Kita Memelihara Kita Mencukupi Segala Kebutuhan Kita Mari Saudara Kita Renungkan Pada Saat Kita Mengalami Kesulitan Pada Saat Kita Bergumul Dan Kita Berseru Kepada Allah Dan Kita Percaya Akan Firmannya Apakah Allah Mengecewakan Kita Tidak Bukan Allah Adalah Setia Manusia Sering Tidak Sabar Menantikan Jawaban Atas Doa Kita Manusia Sering Tidak Sabar Menanti Pertolongan Allah Dan Jatuh Jatuh Dalam Dosa Karena Mencari Pertolongan Lain Di Luar Allah Mari Saudara Kita Setiap Saat Belajar Akan Firman Tuhan Supaya Kita Dapat Memahami Memahami Genda Allah Memahami Pengajaran Pengajaran Tuhan Melalui Kisah Kisah Di Dalam Alkitab Melalui Firman Tuhan Di Dalam Alkitab Dan Ketika Kita Memahami Pengajaran Tuhan Kita Akan Dapat Menjalan Kehidupan Ini Dengan Damai Di Dalam Kesulitan Kita Tidak Berputus Asa Kita Tetap Punya Pengharapan Karena Ada Pertolongan Dari Allah Ketika Kita Menghadapi Pergumulan Yang Begitu Rumit Yang Seolah-olah Semua Jalan Sudah Tertutup Mari Kembali Kepada Allah Dia Allah Yang Berkuasa Dia Menyediakan Mujizat Yang Luar Biasa Dalam Hidup Kita Maka Pintu Akan Dibukakan Bagi Kita Karena Tidak Ada Yang Mustahir Di Hadapan Allah Semuanya Bisa Allah Lakukan Kalau 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 Mau Percaya Kepadanya Kalau Kita Mau Berseru Kepadanya Kalau Kita Mempercayakan Kehidupan Kepadanya Allah Setia Allah Akan Menolong Kita Dan Kita Akan Memiliki Damai Sejahteranya Karena Kita Hidup Dalam Pimpinan Allah Sang Pencipta Sang Pemelihara Yang Peduli Akan Hidup Kita Allah Yang Setia Pada Janjinya Kiranya Roh Kudus Menolong Kita Untuk Taat Melakukan Perintah Allah Dan Setia Sampai Akhir Hidup Kita Tuhan Memberkati Kita Amin Mari Kita Berdoa Bapak Surgawi Kan Bersyukur Atas Kesempatan Malam Hari Ini Kami Boleh Belajar Akan Firman Belajar Bahwa Engkau Allah Yang Sangat Baik Engkau Allah Yang Setia Engkau Allah Yang Memelihara Hidup Kami Engkau Allah Yang Mengerti Segala Perkumpulan Kami Dan Kami Boleh Mempercayakan Semuanya Itu Kepadamu Engkau Allah Yang Sungguh Baik Terima Kasih Bapak Terima Kasih Kami Sungguh Bersyukur Kami Memiliki Allah Yang Luar Biasa Seperti Engkau Dan Kami Mau Mempercayakan Hidup Kami Pergumulan Hidup Kami Anak Anak Kami Orang Tua Kami Semuanya Yang Mau Kami Percayakan Kepadamu Tuhan Karena Berikutnya Tuhan Memberkati Amin